Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel Di kesempatan video kali ini Saya membahas tentang Dapodik Dimana di Dapodik kali ini Untuk semester ganjil tahun ajaran 2023-2024 Ada batas waktu pendataannya Nah disini saya dapat info dari Laman Dapodik official Laman Instagram resmi Dapodik Yaitu Dapodik official Disini ada beritahuan bahwa Batas waktu pendataan Dapodik Untuk semester ganjil tahun 2023-2024 Ini adalah tanggal 31 Desember Tahun 2023 pukul 23.59 WIB Nah disini apa saja yang harus kita lakukan Sebelum cut off atau batas waktu pendataan Dapodik semester ganjil ini Disini saya akan menjelaskannya Apa saja yang harus dilakukan Namun sebelum saya lanjut seperti biasa Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke lanjut berikut ini Nah disini sebelumnya Untuk mendapatkan pemberitahuan bahwa Batas akhir pendataan Dapodik semester ganjil tahun 2023 ini Teman-teman cek di beranda Dapodiknya Kemudian di bagian informasi scroll ke bawah Di bagian bawah itu ada laman Instagram Dapodik Jadi saya dapatkan pemberitahuan di Instagram Dapodik Yaitu Dapodik Official Disini saya klik di laman Dapodik Official ini Kemudian nanti disini ada pemberitahuan terbaru Tentang Dapodik ini Yaitu batas pendataan Dapodik untuk semester ganjil tahun 2023 ini Nah disini informasi terbaru tentang ini Kita klik informasinya bahwa Batas waktu pendataan Dapodik semester ganjil tahun ini Yaitu terakhir tanggal 31 Desember Nah disini apa saja yang harus kita lakukan Sebelum waktu pendataan Dapodik ini berakhir Yaitu cut offnya itu tanggal 31 Desember tahun 2023 Nah disini di laman Instagram Dapodik juga dijelaskan Yang pertama itu periksa kembali kelengkapan Dapodik Sekolah Anda Mulai dari menu sekolah Bangunan, ruang, alat, guru, tendik, peserta, didik, rombel Jadwal, dan lain-lain Jadi teman-teman di laman Dapodiknya Di Dapodik teman-teman Cek di bagian menu sekolah terlebih dahulu Apakah di menu sekolah ini Ada perubahan atau ada kekurangan Yang kita belum melakukan pengisian atau perubahan Nah disini misalkan ada perubahan Silahkan teman-teman perbaiki Kemudian kalau sudah diperbaiki Jangan lupa disinkron Selain di menu sekolah Disini juga Bangun ruang Alat, guru, tendik, dan seterusnya Disini di bagian charplus juga kita harus perbaiki Kalau misalkan ada perubahan Di bagian charplus Misalkan di tanah dan bangunan Disini kalau ada perubahan Kita isi perubahannya seperti apa Di bagian mana baru kita Lakukan sinkron Kalau sudah Di bagian ruang juga Di bagian ruang Kalau ada perubahan Kita ubah Misalkan di ruang teori atau kelas Ada perubahan Kita ubah disini Sesuaikan Jenis perasarana Ukuran dan seterusnya Ini kita perbaiki Kalau misalkan ada kesalahan Kalau tidak ada Kita biarkan saja Kemudian Kondisi ruang Kita inputkan juga disini Kalau memang ada kerusakan Atau tidak ada kerusakan Atau yang lainnya Kita perbaiki Sesuai dengan kondisi real Di sekolah kita Kemudian Selain dari menu sekolah Sarplus Tanah dan bangunan Ruang Bagian alat juga Kita cek lagi Takut ada yang data Kurang lengkap Atau ada perubahan Disini kita Segera lakukan Perbaikan Seperti itu Perbaikan Datanya yang ada di dapur dik Kemudian Selain disitu Disini juga Yang perlu diperhatikan Adalah data peserta didik Mulai dari registrasi Data periodik Hingga daftar Anggota rombel Disini yang dihususkan adalah Untuk peserta didik Tingkat akhir Pada umumnya Untuk kebutuhan Perhitungan Belangko ijasa Dan Atau agar Tidak menjadi kendala Dalam Pendaftaran seleksi Nasional Perguruan tinggi Jadi Disini Yang paling rentan Yaitu Di bagian peserta didik Di peserta didik ini Pastikan Di kelas akhir Itu data siswanya Sudah sesuai Dan tidak ada yang kurang Jadi teman-teman Di data peserta didik Disini Di bagian rombel Tingkat akhir Kalau di SD itu Tingkat akhir Kelas 6 Kalau di SMP Kelas 9 Kalau tingkat SMA SMK itu Kelas 12 Jadi Pastikan Siswa di tingkat Akhir Itu Sudah sesuai Datanya Jumlahnya Semuanya sudah Sesuai Dan sudah Tidak ada masalah Kalau misalkan Ada siswa mutasi Segera lakukan Mutasi keluar Ataupun mutasi Masuk ke sekolah Kita Segera lakukan Sebelum batas Akhir cut off Pendataan dakodik Untuk semester ganjil Ini Tahun 2023 Ini 31 Desember Jam 23.59 Jadi teman-teman Pastikan disini Yang Yang paling penting Data siswa kelas 3 Pastikan datanya Sudah lengkap Jumlahnya Kemudian Yang lain-lain Kita sesuaikan Perbaiki Misalkan Ada kesalahan Kemudian Di sisi lain Anda juga Dapat melengkapi Data alat Atau Mendata ulang Kelayakan alat Pada menu Sarpas Jadi Selain Siswa kelas 3 Atau tingkat akhir Kita cek Sudah sesuai Kemudian Di bagian menu Sarpas Kita Cek lagi Kalau ada perubahan Kita lakukan perubahan Kalau tidak ada Kita biarkan Kalau sudah Kita melakukan Perbaikan Data Dapodik Untuk semester ganjil Tahun 2023 Ini Segera kita melakukan Sinkron sebelum Tanggal 31 Desember Kemudian juga Bagi Guru Yang Penerima TPG Atau tunjangan Profesi guru Bagi yang jumlah Jamnya belum Memenuhi 24 jam Silahkan Cek kembali Ataupun Di info GTK nya Yang belum valid Silahkan Cek Misalkan Masalahnya kurang jam Atau keliru Masukan jam Silahkan Teman-teman Cek di Dapodik nya Masing-masing Sesuaikan Dengan Yang ada Di sekolah kita Kalau misalkan Untuk penerima TPG itu Kurang jam Maka tidak akan valid Di info GTK nya Otomatis nanti Untuk pencairan TPG nya Tidak akan cair Jadi Silahkan teman-teman Cek Di bagian GTK Kemudian guru Cek jumlah jamnya Terutama yang Penerima Tunjangan Sertifikasi guru Oh maaf Bukan di bagian guru Tapi di bagian Untuk jam itu Di bagian Rombongan Belajar Kemudian Regular Kemudian di bagian Pembelajarannya Dicek Jumlah jamnya Seperti apa Apakah sudah menuhi 24 jam Atau belum Bagi yang Guru penerima Tunjangan Sertifikasi Nah mungkin Demikian yang bisa Saya sampaikan Tentang Batas waktu Pendataan Dapodik Mr. Ganjil Tahun 2023 2024 Ini Yaitu Tanggal 31 Desember Tahun 2023 Jam 23 59 Jadi teman-teman Segera lakukan Pengecekan Dapodik nya Takutnya ada Berapa yang belum Kita lakukan Atau beberapa masalah Atau beberapa hal Yang belum kita Laksanakan Atau kita Selesaikan Jadi waktunya Sampai 31 Desember Tahun 2023 Nah mungkin demikian Semoga Apa yang saya sampaikan Ini bisa Bermanfaat Bagi kita semua Jangan lupa Untuk terus mendukung Channel ini Dengan cara Like, comment, share Dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih